Intro Sempat terhenti, pembangunan stadion utama Sumatera Barat kembali dilanjutkan Stadion ini sendiri sudah menyelesaikan sisi barat tribun yang dilengkapi dengan single seat dan sudah digunakan untuk pembukaan event nasional yaitu MTK pada Desember tahun 2020 silam Di sisi lapangan tampak rumputnya sudah mulai tertata apik kendanti masih dalam perawatan Tiang gawang di sisi utara dan selatan tampak sudah berdiri juga Saat ini pengerjaan sudah masuk tahap 7 Dana pekerjaan tahap 7 ini yang terakhir dari APBD Sumatera Barat dan rencananya akan dialihkan ke pusat Sisa dana lebih kurang 1,1 triliun Rencananya akan dipindah ke APBN Pemerintah Pusat melalui koordinasi dengan BAP Penas Bisa dilihat pekerjaan saat ini fokus pada bangunan tribun sisi timur, sisi utara dan selatan yang masih berupa konstruksi dan saat ini masih belum ada kursi ya Sebanyak kurang lebih 500 miliar dana APBD Sumatera Barat telah dicairkan sejak mula pembangunan pada 2014 sampai 2021 Pada pekerjaan tribun sisi timur stadion konstruksi blok miring sudah dikerjakan pada September tahun 2020 Ini maksud kami sebanyak kurang lebih 82 miliar digelontorkan untuk merampungkan pekerjaan tribun stadion Ditargetkan jika tribun ini selesai bisa menampung kapasitas kurang lebih 40 ribu penonton Dan untuk pekerjaan stadion ini selain dilakukan pada siang hari juga dilakukan pada malam hari agar lebih cepat untuk penyelesaiannya Semoga stadion ini cepat jadi dan dapat digunakan untuk event kebanggaan nasional maupun internasional Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.